Bapak Profesor Doktor Todung Mulialudis S.H. LRM Di tengah upaya keras Presiden Jokowi memulihkan citra penegakan hukum di Indonesia, anehnya justru satu persatu para hakim serta para penegak dan pengawal hukum banyak tersandung kasus hukum. Salah satunya yang terbaru adalah pengacara kondang O.C. Kaligis yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena terlibat kasus suap kepada hakim dan panitera pengadilan Tata Usaha Negara, Medan. Menurut Todung Mulialudis, Ketua DPP IKADIN yang ditemui Jumat 7 Agustus 2015 mengatakan, tidak semua advokat itu kotor, namun berkaca dari sejumlah kasus yang menimpa advokat di Indonesia, wajar jika masyarakat tidak menghormati profesi tersebut, karena mereka sendiri sudah mencoreng nama baiknya sebagai advokat. Kalau disurvey, yang hitam itu banyak, tapi yang lebih banyak itu yang abu-abu. Yang bersih itu sedikit, ya kan? Ya memang itulah peta dunia advokat di Indonesia ini. Ya, makanya kalau publik tidak hormat terhadap, tidak respect terhadap advokat, saya tidak menyalahkan publik. Publik punya hak untuk melecehkan profesi advokat, karena profesi ini sudah mengotori dirinya sendiri dengan praktek-praktek yang tidak terpuji. Munculnya kasus pelanggaran hukum terhadap para hakim dan penegak hukum tidak seharusnya terjadi jika semua pihak benar-benar mematuhi hukum. Namun jika ternyata terjadi, sudah seharusnya mereka mendapatkan hukuman yang lebih berat dari siapapun.